dan perempuan, perempuan semua. Perempuan semua. Bapak Ibu sudah melakukan penghitungan statistik ya? Udah dong interaksi sama statistik. Berhubungan dengan angka-angka, ini semuanya sesuatu yang setiap hari kita temui dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan pengantar tentang statistika. Ini adalah kebutuhan kehidupan kita sehari-hari tentang statistik ini teman-teman semuanya. Hal yang mudah hanya saja dibuat dalam bentuk lambang-lambang, simbol-simbol nantinya. Kenapa harus ada dalam lambang-lambang dan simbol-simbol? Ini merah, maaf ya. Bukan megawati ini ya. Lagi semangat. Saya kemarin pulang dari rumah sakit. Jatuh, lalu lututnya dibelek dikit. Karena ada otot yang sobek, katanya begitu bahasanya ya. Maksud saya canggih banget tuh dokter ya. Bisa dia mendeteksi ya. Dengan alat-alat teknologi yang ada, hanya nyolok doang gitu. Dua jarum katanya. Lalu dijahit yang sobek-sobek di dalam lutut itu. Masya Allah yang tadinya nyeri-nyeri sekarang karena udah nggak terbuka lagi lukanya, jadi tidak nyeri lagi. Yang tadinya nggak bisa dilurusin kalau tidur, sekarang udah bisa dilurusin. Itu pasti dengan penghitungan statistik yang jelas ya. Sebuah temuan. Sebuah temuan hasil olahan data tentunya, itu menjadikan kita menjadi seharusnya lebih percaya ya dengan kebenaran data-data yang akurat itu gitu loh. Nggak boleh malas kita untuk menghitung-hitung ya Bapak Ibu ya. Karena itu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi udah kuliah di Magister Teknologi Pendidikan yang di sini salah satu skill yang harus kita miliki adalah menjadi pengolah data kalau bisa ya. Pengolah data ya. Nanti dalam temuan-temuan penelitian kita selanjutnya setelah kita selesai berkuliah di MDP, kita bisa menjadi juga bagian daripada orang yang mampu untuk menghitung data-data yang ada. Statistika itu apa ya? Statistika itu adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan. S1 saya matematika gitu. Sebenarnya sangat menarik ya kuliah di Teknologi Pendidikan ini. Khususnya saya waktu kuliah di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2 dan S3 karena berhubungan dengan matematika juga. Matematika ini sebagai alat bantu. Semua bidang studi termasuk di dalam statistik ini. Jadi statistika ini salah satu cabang ilmu matematik terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisisan. Penganalisasiannya serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Jadi kalau kita ingin mengambil data tentang hasil tes, bagaimana caranya, maka si statistika ini akan memberitahukan bagaimana caranya. bagaimana menganalisisnya, ada caranya dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Bagaimana kemudian mendeskripsikannya juga akan disampaikan. Nah, jadi membaca data ya teman-teman. Mengumpulkan dan membaca data. Nah, statistika ini dibedakan menjadi dua. Yaitu, sebenarnya sih banyak sih pembagian statistika ini. Jadi, di sini saya membedakan statistika itu menjadi dua. Statistika terapan dan statistika deskripsi dan statistika inferensia. Dalam buku yang ada di depan saya, buku Mika ini, Mika Agus ya, dia membagi statistika juga dalam beberapa ya. Yang pertama, misalnya, berdasarkan orientasi pembahasannya, statistika dibedakan menjadi dua. Statistika murni atau matematika. Atau matematika juga statistika terapan. Jadi, ada murni matematik, statistika murni matematik, matematika, statistika, atau statistik terapan. Ada juga statistika berdasarkan tujuan, yaitu untuk penggambaran dan generalisasi. Dibedakan menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensialnya. Menurut Mika, ini juga menurut beliau dibagi seperti yang ada di hadapan kita. Kemudian, statistika deskriptif digunakan hanya untuk menganalisis dan menggambarkan sekelompok data. Kemudian, statistika deskriptif ini atau deskripsi ini berkenaan dengan metode cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Jadi, biar bisa membaca data, bagaimana menjabarkannya. Bagaimana kita mengelompokkan data, bagaimana kita melebarkan data, meluaskan data, menyebarkan data. Nah, statistika ini mengorganisasikan data menentukan nilai-nilai rata-rata hitung. Median, modus, standar deviasi, dan membuat tabel distribusi frekuensi, serta diagram atau grafik. Jadi, seperti itu, teman-teman, tentang statistika deskripsi ini. Dalam tesis, selalu kita diminta untuk membuat statistika deskripsi. Dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, menggunakan statistika deskripsi, deskriptif. Tapi dalam penelitian kuantitatif, itu menggunakan lanjutannya, yaitu statistika inferensia. Inferensia ini yaitu statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti min, median, standar, deviasi, dan seterusnya. Jadi teman-teman begini, kalau di dalam penelitian kuantitatif, itu kita selalu menggunakan hipotesis atau dugaan sementara. Menggunakan dugaan sementara. Dugaan sementara itu harus dibuktikan. Membuktikannya dengan data. Data-data yang ada itu digunakan rumus-rumus statistik, menggunakan berbagai lambang-lambang, kemudian kita bisa membuktikan hipotesisnya. Nanti kita akan mengajarkan bagaimana cara membuktikan hipotesis. Bagaimana kita melihat data dari suatu populasi seperti itu. Yang penting sekarang kita mengetahui ada ini. Ada istilah deskriptif dan statistika inferensial. Untuk mengolah data dengan menggunakan statistika inferensial, ada syaratnya. Ada syaratnya. Yaitu yang pertama nanti ada normal. Datanya itu harus normal. Kalau kita lihat normal itu biasanya grafik-grafik normal, kiri-kanannya itu adalah sama. Kemudian ada datanya itu harus homogen. Kalau pada penelitian jenis korelasional, nanti harus linearitas. Harus linear datanya. Ini nanti ada syarat khusus. Kajian tentang statistika, kita coba ulang kembali, lihat kemari. Statistik. Kalau tadi statistika, sekarang statistik. Statistik itu diartikan. Sampai ke sini ada yang bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada, coba kita lanjutkan. Statistik itu diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka. Yang disusun dalam bentuk daftar atau table yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi kalau statistik ini sudah langsung dia itu berbentuk fakta-fakta yang dalam bentuk angka-angka. Tentu angka-angka itu ada maknanya itu dalam bentuk suatu persoalan atau satu variable tertentu yang dipilih. Kemudian kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan. Suatu bilangan yang disusun dalam table atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Ya begitu teman-teman. Misalnya hasil belajar matematika. Nah itu kan satu kelompok ya. Ada 80 siswa dari kelas 1 gitu. Nah itu dibuat dalam satu table. Nah itu menunjukkan bahwasannya itu adalah kumpulan data-data yang disebut dengan statistik. Bisa membedakan antara statistika dan statistik. Ya statistika. Coba dibaca ulang. Adalah cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan. Yang berhubungan dengan cara pengurusan. Atau penganalisiannya serta penadikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Berdasarkan kumpulan data. Jadi suatu ilmu cabang daripada matematika. Kalau statistik. Kumpulan fakta. Yang berbentuk. Kumpulan fakta yang berbentuk satu angka. Yang ditulis dalam bentuk daftar atau table yang menggambarkan suatu persoalan. Menurut saja Sujana ya. Nah oke. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Biasanya data-data itu kita ambil dari populasi. Contoh ya. Siswa se-kota Bekasi. Itu populasi. Sampelnya adalah siswa di kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Itu sampelnya. Ada berapa gitu. Jadi dari se-kota Bekasi kita ambil sampelnya di satu kabupaten. Yaitu di Pondok Gede. Populasi adalah semua objek benda atau manusia yang akan diteliti semesta pembicaraan. Contoh air laut ya. Semuanya itu adalah populasi. Sampel kalau kita ingin ngerasainnya kita ambil sedikit ya. Rasanya asin. Gak mungkin kita ambil semuanya. Gak sanggup kita mengambil semuanya. Gak ada wadah untuk kita menampungnya dan seterusnya. Jadi kita harus mengambil perwakilan dari populasi yang bisa benar-benar mewakili data yang dibuat. Nah kayak tadi misalnya seharusnya kalau perwakilan dari kota Bekasi itu kalau di kota Bekasi itu ada berapa kecamatan eh apa namanya berapa kecamatan maka gak boleh diambil satu kecamatan doang. Seharusnya ada perwakilan dari dari pondok gede dari apa lagi gitu. Dari apa Jati Asih apa gitu. Ada beberapa berwakilannya lalu dari situ baru diambil beberapa sekolah gitu dan itu akan mewakili ya daripada populasi. Karena dia harus benar-benar mewakili populasi. Nah kajian tentang data. Ini saya gak berpanjang karena sudah dalam mata pelajaran metrologi penelitian ya. kajian tentang data. Saya mau ulang sekilas lalu karena dalam statistik kita itu yang akan kita analisis akan kita olah data. Ya data. Data. Ya semua keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal bisa berbentuk kategori misalnya rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal dan sebagainya atau bisa berbentuk bilangan. Ya jadi apa saja gitu kategori berbentuk kategori ya. Ya gitu. Atau berbentuk bilangan. Ya. Paham ya kalau kategori ya. Rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal dan seterusnya. Sangat baik, baik ya. Kemudian buruk, sangat buruk dan seterusnya. Jenis-jenis data ya. Ini sudah dikaji juga tapi perlu kita ulang kembali sedikit di pengantar statistik ini. Ya data ada dua ya. data internal, intern, dan data extern. Intern, yaitu data diperoleh dari suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Extern, data diperoleh dari luar instansi. Karena data langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan. Itu data primer. Ya. Si peneliti langsung mengumpulkannya sendiri. disebut juga dengan data baru. Ya. Kita mau ngambil hasil tes belajar IPA, jangan ngambil dari hasil rapor anak. Tapi kita sendiri buat soal, lalu kita tes itu menjadi data primer. gitu. Data sekunder adalah data yang saya tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Ya. Misalnya diperoleh dari perpustakaan atau lainnya. gitu ya teman-teman ya. Sedikit mengulang. Data kuantitatif merupakan hasil pengukuran penghitungan data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Data deskrit. Data deskrit adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contoh jumlah. Pak Imam memiliki tiga mobil. Tinggi, umur, skor, hasil belajar, tempat atur, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan data deskrit. Data kuantitatif. hasil perhitungan. Tiga mobil. Tinggi, dua meter. Tinggi, 150, 140, 145. Itu kan itu data yang diperoleh dari ukuran tinggi, ukuran umur, dan seterusnya. Data diskrit. Data diskrit itu terdiri dari Neuer. Nominal, Ordinal, Dichotomy, satu lagi, Rasio. Data dikotomi, dan seterusnya, mungkin nggak perlu saya ulangi ya. Udah pernah ya. Sekarang kita yang berbentuk kategori atau atribut. Data tidak berbentuk bilangan, nanti kalau nggak jelas ditanya ya. Ya begitu. Itu data kualitatif. Apa beda kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif, berbentuk kategori atau atribut. Yang tidak berbentuk bilangan atau gambar gitu. Kalau parameter, ada juga parameter yaitu kualitas pengukuran sampel. Istilah-istilah ya. Kemudian ada populasi dan sampel. Contohnya, Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah, Sukabumi, terdiri dari dosen, mahasiswa, dan staf pekerja. Nah, sampelnya, kita lihat ya. Ini populasi, Sivitas Universitas Muhammadiyah. Ini sampel di dalamnya itu ada pegawai, ada dosen, ada mahasiswa. Kita bisa memilih siapa yang akan kita teliti di dalamnya itu. Seperti itu, kira-kira juga menjadi contoh ya. Kemudian skala pengukuran. Jadi sudah saya sampaikan, pembagian data menurut skala pengukurannya dan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Singkatannya apa? Noyat. Nah, ini apa perbedaannya? Pernah dibahas waktu di metodologi penelitian barangkali ini ya. Kalau nominal itu, ini makin ke kanan, makin ke rasio, makin banyak informasi yang didapatkan, yang ada gitu. Misalnya ini kita perhatikan, ini nominal. Persamaan, pengamatan, atau klasifikasi dapat dibuat. Ordinal ya, interval ya, rasio ya, urutan tertentu, tidak berurut. Nominal itu tidak berurut. Tapi kalau ordinal ya, interval ya, iya. Persamaan interval, ada satuan pengukuran. Kalau satuan pengukurannya, kalau data nominal tidak ada. Apa contohnya ya, biar enak diingat ya. Misalnya, punya, ada contoh nggak di bawah? Biar mudah. Lihat ya, nah ini ada contohnya nih. Data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Misalnya nih, warna rambut, jenis kelamin, etnis, suku, agama, dan lain-lain. Warna rambut, misalnya, warna hitam, satu. Warna putih, dua. Warna merah, tiga. Bisa dibalik-balik kan, kalau dibalik, nggak mesti satu warna hitam, bisa aja satu warna putih. Tidak menunjukkan perubahan ya. Beda kalau misalnya benar satu, salah nol, itu nggak bisa dibalik. Bisa juga sih sebenarnya kalau kita mau balik ya. Jenis kelamin, misalnya laki-laki satu, perempuan dua. Etnis, suku, gitu ya. Juga demikian. Etnis suku Jawa, Aceh, dan seterusnya, bisa dilabelkan satu, dua. Jadi, nggak ada pengaruh dia kalau kita bolak-balik. Agama, juga demikian ya. Jumlah lulusan mahasiswa Universitas Pemadiyah Sukabumi tahun 2008. Teknik informatik 25 orang, kimia 5 orang, SDPK 4 orang. Ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang lulus pada sekolah Sukabumi. Ini data nominal. Data nominal. Oke, kemudian data ordinal. Data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya. Dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Jadi, ada tingkatannya dia. Nggak seperti tadi ya. Laki-laki satu, perempuan dua bisa dibolak-balik. Tapi kalau ini sudah tidak bisa dibolak-balik. Dia ada jarak rentangnya. Ada golongan pegawai kastanya. Kategori hasil nilai akhir mata kuliah statistik. Misalnya, istimewa itu ada 10 orang. Baik itu 12 orang. Cukup itu 20 orang. Kurang itu 7 orang. Kurang sekali 3 orang. Ini sudah diperhatikan ternyata kalau istimewa itu ada keterianya dia. Baik juga ada keteria. Cukup ada keterianya. Semua ada. Nggak bisa dibolak-balik gitu loh. Nggak bisa kalau istimewa 3 orang. Nggak bisa. Baik itu 20 orang. Nggak bisa ya. Ya, begitu. Kemudian data interval. Data dengan objek atau kategori yang dapat dibedakan antara data satu dengan data lainnya. Data dengan objek kategori yang dapat dibedakan antara data satu dengan data lainnya. Data yang memiliki rentang atau jarak yang sama. Ini jaraknya sama. Misalnya temperatur, skor IQ, skor hasil belajar, dan lain-lain. Nah, temperatur itu misalnya 16, 17, 18, itu rentangnya sama. Nggak bisa dibolak-balik juga. Itu interval. Saya ulangi. Data dengan objek atau kategori yang dapat dibedakan antara data satu dengan data lainnya. Data yang memiliki rentang atau jarak yang sama. Nah, itu kalau interval jaraknya sama. Kalau tadi, kalau sebelumnya, disusurkan, disusurkan menurut besarannya. Dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Berurut ya. Dari rendah ke tinggi. Nah, kalau ini dibedakan antara data satu dengan data lainnya yang memiliki rentang jarak yang sama. Ini jaraknya sama. Data rasio, data yang diatakan dalam perbandingan memiliki sifat-sifat data nominal, nominal, data ordinal, data interval, dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik 0, absolut, atau mutlak dengan makna empirik. Dapat dibagi atau dikali. Contoh. Jadi, sifatnya ada semua di dalam rasio ini. Sifat nominal ada, sifat ordinal ada, sifat interval juga ada. Ditambah lagi, itu sebut dengan rasio. Data rasio. dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik 0, absolut, atau mutlak. Dengan makna empirik. Dapat dibagi atau dikali. Contoh, umur, tinggi badan, berat, dan lain-lain. Kalau umur itu, pasti selalu dimulai dari 0. Umur 0. 0 lahir. Usia 0 lahirnya. Tinggi badan juga. Seseorang manusia pasti dari 0 mulainya. dari 0. Ada 0 mutlaknya. Dari angka 0 mutlak. Berat badan. Berat badan. Berat badan juga seperti itu. Seperti itu. Allah alam ya. Ini penting kita ketahui nanti untuk pengolahan data menggunakan SPSS. Jenis datanya ini apa? Apa interval, apa ordinal, apa nominal. Ingatnya gimana? Neuer. N, nominal, ordinal, interval, ratio. Seperti itu ya. Nah, baik. Sekarang, kajian tentang penelitian ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi, saya tidak menjelaskan lagi karena di mata pelajaran metrik sudah. Ini karena pengantar statistik sangat berhubungan dengan bagaimana kita itu juga memahami tentang variabel penelitian. Maka, dalam buku-buku statistik sering sekali dijelaskan tentang variabel penelitian. Ya, variabel, siapa tahu apa itu variabel? Sudah sering disebut-sebut variabel? Boleh? Ingin menjelaskan variabel? Contohnya boleh? Silahkan jangan ngantuk. Apa itu variabel? Ayo, Pak. Ibu Asfani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Ibu, sudah tahu variabel apa saja yang akan diteliti? Sudah selesai tertiga kemarin, sudah pada buat proposal? Sudah sih. Apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang sesuatu konsep yang memiliki variasi nilai. Bisa diukur. Bisa diukur. Misalnya, kalau bisa diukur itu metode pembelajaran, bisa diukur? Bisa. Kalau hasil belajar matematika, bisa diukur? Bisa. persepsi siswa tentang metode yang diajarkan guru. Bisa diukur juga. Menurut dia, gimana guru mengajarkan? Gitu. Iya. Jadi, kita, apa namanya, bisa melakukan berbagai pengukuran, sehingga memperoleh variasi nilai. Variabel itu juga harus bisa didefinisikan secara konseptual dan secara operasional. Didefinisikan secara konseptual, maksudnya, bagaimana kita bisa mengenal itu variable. Di indikator-indikatornya kita kenal, sehingga secara konsep itu terlihat jelas apa itu yang sedang kita kaji. Jadi, dia merupakan objek penelitian, subjek penelitian kita, si variable ini. Jadi, karena itu, maka kita harus mengenal. Sesuatu yang memiliki variasi nilai, nilai itu disebut dengan data. Data. Kita akan mengambil data dari setiap variable. Kenapa kita bahas ini? Karena kita memerlukan data. Data itu didapat dari setiap variable yang kita pilih dalam penelitian kita. gitu ya. Jadi, dari setiap variable yang kita memperoleh data. Nah, Data ya. Data ya. Bisa Inggris. Nah, teman-teman, apa namanya, jangan kita lupa kalau kita memilih variable, oh, apa ya, alat pengumpul datanya nih untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah. Pakai apa ya? Oh, wancara kepala sekolah. pengamatan, dokumen, apa lagi gitu. Kasih angket di kepala sekolah. Seperti itu. Ini ada jenis-jenis variable ya. Macam-macam variable. Intinya adalah kita ingin mengambil data dari variable. Nah, variable itu dalam penelitian bisa banyak ya. sehingga disebut dengan variable apa, variable apa ya, multi, apa, multi, bukan multi ya, Pak ya. Buka saya. Variable multi-variat. Multi-variat ya. multi, banyak multi-variable ya. Nah, ini kalau banyak variabelnya sebenarnya menunjukkan banyak data yang kita kumpulkan gitu. Banyak data yang kita kumpulkan. Nah, jadi karena itu maka nih kalau kita lihat ada macam-macam variable ini ya. Nah, jadi variable itu bisa kita lihat yang pertama ada variable kriteria atau dependent atau variable terikat. Nah, variable terikat ini itu biasanya ada di dalam penelitian kuantitatif ya teman-teman. Variable terikat ini ada di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu itu kalau penelitiannya adalah penelitian eksperimen satu variable terikat satunya variable bebas. Terus ada variable terikat dan variable bebas. Ada variable kontrolnya ya. Variable moderator ya. Variable moderator. yang pengaruhi kekuatan. Iya. Bentar. Variable ulang-sangat kalau variable terikat itu adalah variable Y sering dilambangkan. Variable independent bebas, variable X biasanya ya. Variable X ini yang pengaruhi variable Y. Jadi variable X itu pengaruhi variable Y. Teman-teman jangan sampai nggak tahu yang mana X, mana Y karena dalam penelitian korelasional ini penting sekali untuk membuat persamaan pemodelan penelitian kita. ya. Kemudian ada variable moderator ya. Variable moderator ya. Ini juga istilah dari variable ya yang nggak langsung ada perantaranya. Ada variable intervening, ada variable kontrol. Tadi intervening ini nanti kita akan coba ulas lebih lanjut. Kalau kontrol, tadi saya sudah sebutkan tentang eksperimen. Ada variable pengganggu, antecedent, variable covariate, variable kontrol. yang dilakukan dengan statistika. Semua sudah dijelaskan dalam metodologi penelitian ya. Coba diulang-ulang kaji lagi nanti. Nah, ini masuk kita pada istilah subjek penelitian ya. Nah, subjek penelitian ini penting teman-teman semuanya ketahui bahwa kita akan selalu berhubungan dengan data yang ada di lapangan. Tadi sudah saya jelaskan juga, populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi secara tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Kalau sampel adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan yang tertentu yang diteliti. Begitu. Nanti ada macam-macam cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel. Jadi, ada rumusnya juga. Misalnya, menggunakan rumus slovin untuk mengambil sampel. Ada seribu siswa bagaimana mengambilnya? Pakai rumus slovin. Ada rumus-rumus yang lainnya. Saya pikir sampai di sini ada prosedur penelitian, ada perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi data. Sampai di sini ada ditanyakan? Saya sudah mengejar, tayang? Kemarin saya lihat siapa yang sudah buatkan pahasan, yang sudah buatkan tugas kelompok, pembagian kelompok. Itu coba disesuaikan lagi dengan RPS. Siap, dokter. Jadi, cek kembali. Cek kembali, iya. Ijin bertanya, Bu Dokter, boleh? Ya, silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Asana dan teman-teman yang saya hormati. Memang materi statistika ini luar biasa bagi kami nih, Bu Dokter. Apalagi yang memang dengan penuh sibukan, kemudian dengan latar belakang pendidikan S1 yang mungkin berbeda-beda. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira jenis hitungan statistika yang seperti apa? Yang paling cocokin, yang kita pelajari tidak terlalu banyak, tetapi yang dipelajari itu benar-benar bermanfaat untuk tesis kami. Jadi, kita mungkin tidak terlalu banyak mempelajari teori, tapi teori yang kita pelajari adalah sesuatu yang memang benar-benar akan kita gunakan pada saat kita menyusun sebuah tesis. Begitu, Bu Dokter. Nah, kemudian satu lagi, kita mengenal banyak macam data itu ya, ada data internal, ada data eksternal, ada data primer, ada data sekunder, gitu. Nah, itu sebetulnya dibedakan berdasarkan apa, Bu Dokter, sehingga ada istilahnya kok banyak sekali, begitu. Demikian, mohon maaf dan terima kasih atas pencerahan, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, makasih Pak Hasan ya. Jadi, apa yang kita pelajari ini, semuanya itu akan lari pada tesis kita, Pak. Ya, ini kalau kita coba lihat ya, dari mulai dari, saya tutup dulu ini, mulai dari bab awal pertemuan kita. Eh, mulai ketutup ya. Besar banget. Nanti saya cobain dulu. Kita lihat RPS ya. Biar jangan pusing tujuh keliling ya. Masuk ke to the point aja ya, Pak Hasan. Ya kan. Kita coba lihat RPS ya, Pak. Jangan terlalu makanya saya jadi simpelkan gitu ya. Saya coba sesuaikan gitu. kenapa jadi begini ya. Marah jadi kacau ya. Sudah saya edit padahal. Ini saya ulang ya. Di Bapak-Ibu kelihatan seperti itu juga enggak? Kok jadi begitu? Jadi saya buka yang di saya juga berantakan, Bu. Oh, ya? Enggak saya buka ya. Ini enggak saya enggak ya. Saya enggak berantakan jadi saya jawab berulang ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya mulai dari ini, pengantar statistika. Ini kita mengenal statistika saja dulu gitu ya. Biar kita tidak asing gitu loh. Bahwa dalam statistika itu pasti kita berhubungan dengan data-data. Data diambil dari populasi, dari sampel gitu loh. kita mengenal statistika deskriptif. Hari ini kita mengenal statistika deskriptif misalnya. Ini nanti kita akan membahas statistika deskriptif. Di dalam Bapak 4, Bapak 1, 2, 3 itu sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai di metodologi penelitian. Saya masuk ke Bapak 4 sekarang. Di Bapak 4 di awal pasti diawali dengan statistika deskriptif pertama sekali Bapak 4. Yaitu kita hasil instrumen yang kita kembangkan, kita mengambil datanya, lalu kita sajikan datanya dalam bentuk table. Di Bapak 4 itu janjian data dalam bentuk table. Diagram. Lalu ada data-data berkelompok dan data-data tunggal. Itu di Bapak 4 pasti. Tidak terlewatkan kecuali penelitiannya jenisnya kualitatif teman-teman berbeda. Tapi kalau kuanti kita tuh statistik ini mengajarkan tentang statistik kuantitatif sebenarnya. Kalau kualitatif kan mudah tidak perlu mempelajari seperti ini. Tapi ada sisipan yang saya ajarkan saya tambahin untuk statistika statistika deskriptif ini juga kadang digunakan juga di dalam penelitian kualitatif. Kemudian masuk ke statistika deskriptif ini juga masuk ke statistika inferensial. Ini juga berhubungan akan kita taruh juga di Bapak 4 di bagian hasil. Ini apa bukan hipotesis ya masuk ke hipotesis ke hipotesis ini juga kita akan membuktikan hipotesis ya masuk dia nanti ke statistika inferensial yang membuktikan hipotesis ya jadi di Bapak 3 itu kita sudah menuliskan hipotesis kita harus membuktikannya akan kita bahas di Bapak 4 juga hipotesis penelitian ini ya hipotesis 1 hipotesis 2 hipotesis 3 semua akan kita ulas sebelum kita menguji hipotesis kita harus menguji pasaran data namanya ya kemudian kita melakukan analisis korelasi ya melakukan analisis korelasi untuk menguji ya hipotesis ya kalau dia itu jenis penelitiannya korelasional jadi untuk jenis penelitian korelasional atau yang berhubungan ya itu kita menggunakan analisis korelasi seperti itu maka kita pelajari ini kan gak semua orang juga menggunakan itu kemudian ada analisis regresi ada regresi sederhana ada regresi berganda nah ini juga akan kita gunakan nanti kalau menggunakan jenis penelitian korelasional nah ada juga analisis jalur atau pet analisis ini juga kalau kita sebagai wawasan tapi pada jarang ya yang menggunakan ini di MTP apa namanya ini sebagai wawasan kita saja ya pet analisis ini kemudian ada analisis beda rata dua sampel ini juga analisis beda rata dua sampel ini akan kita pelajari karena biasanya pada penelitian eksperimen itu hipotesis satu kita harus menggunakan analisis beda rata dua sampel atau uji T gitu ya uji TK kemudian analisis varian juga kita gunakan pada ANAVA dua jalur ANAVA satu jalur atau ANAVA multi jalur ANAVA dua jalur atau ANAVA multi jalur ANAVA satu jalur itu kalau dia nanti satu ya satu variabelnya kalau ANAVA multi itu dua atau lebih faktornya itu jadi variabel bebasnya itu lebih daripada dua multi nah ini akan kita gunakan juga jadi enggak ada yang tidak kita gunakan lalu bagaimana saya mengajarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS nanti akan saya coba terapkan untuk penelitian korelasional ini saya saya simpulkan untuk penelitian eksperimen untuk uji prasyarat bagaimana kita menggunakan SPSS teman-teman harus menginstall SPSS di laptop ya sudah pernah mungkin waktu yang lalu boleh diulang kembali pengolahan data penelitian kuantitatif juga kita kualitatif kita pelajari juga sedikit biar kita ada wawasannya untuk meneliti jenis kualitatif insyaallah semuanya bermanfaat dan sesuai seperti itu kemudian tadi kenapa banyak sekali data-data itu kata kata bapak tadi ya kenapa data itu banyak sekali nah data itu banyak begini pak misalnya pada penelitian korelasional nah itu data boleh data itu kita mengambil dari penelitian dari data terdahulu karena kita hanya ingin melihat hubungan antara satu variable dengan variable yang lainnya penelitian korelasional penelitian yang terdahulu yang sudah lewat kejadian yang sudah lalu itu penelitian korelasional maka kita boleh mengambil data sekunder data rapor misalnya hubungan persepsi siswa terhadap metode inquiry dan gaya belajar terhadap hasil belajar matematika persepsi siswa terhadap metode inquiry ini itu persepsi siswa berarti sudah diajarkan kalau sudah diajarkan berarti itu sudah lampau maka boleh mengambil data sekunder kita gak perlu lagi membuat data primer gaya belajar kalau gaya belajar kita mengambil data primer karena mungkin guru belum pernah mengambil mengambil angket terkait dengan gaya belajar jadi apa yang diambil data itu benar-benar waktu mengajarkan metode itu menggunakan gaya belajar kalau dalam pembelajaran seperti itu jadi dalam penelitian boleh ada data sekunder boleh ada data primer kemudian kalau masalah kok kenapa ada tadi variabel model variabel variabel bebas variabel terikat itu ya itu istilah-istilah variabel kalau dalam penelitian kuantitatif ada penelitian namanya eksperimen di eksperimen itu ada penelitiannya itu ada jenis variablenya variabel bebas dan variabel terikat jadi variabel-variabel itu sangat bergantung daripada jenis penelitian sebutan-sebutan itu sangat tergantung dari jenis penelitiannya kalau mengenai data tadi sudah saya jelaskan ya Bapak-Ibu ya kemudian klasifikasi data itu ya sesuai dengan kategori yang dibuat seperti itu nanti teman-teman misalnya memilih penelitian kualitatif gak ada variabel bebas variabel terikat tidak ada tidak ada variabel moderator tidak ada variabel independen gak ada itu gak ada isa-isa variabel itu gak ada kalau penelitian itu penelitian kualitatif yang banyak jenis variabel itu kalau penelitiannya kuantitatif ya teman-teman penelitian R&D aja gak ada variabel bebas variabel terikat tidak ada yang banyak variabel itu biasanya pada penelitian kuantitatif penelitian kuantitatif itu banyak jenisnya juga makanya banyak namanya juga cara pengolahan data juga berbeda-beda sehingga nama variabel juga berbeda-beda seperti itu jawaban saya Pak Asan ada lagi mau bertanya terkait masalah SPSS apakah kita nanti ada satu masalah apa Pak untuk pencobaan aplikasi karena kita memang saya ini sih belum tahu bagaimana untuk penggunaan SPSS apakah ada nanti satu hari kita membahas tentang SPSS satu lagi terkait masalah PSS yang kita pakai ini SPSS berapa saya pakai SPSS Persi 25 di install bawa aja laptopnya ke tempat yang bisa menginstal ribet kadang-kadang tidak berhasil harus sesuai dengan versi laptop juga kadang-kadang begitu berarti nanti kita minggu depan kalau bisa tidak ada SPSS kalau bisa berarti besok minggu depan kita membahas tentang SPSS kemarin dengan siapa metodologi penelitian Pak Fari metodologi penelitian metodologi penelitian metodologi penelitian biasanya ini kita contoh SPSS ini gampang 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 cuman kayak ini aja kayak apa apa namanya kalau kita itu kalkulator kayak kalkulator cuman dia kan untuk aplikasi aplikasi statistik jadi begitu nah dia begini aja ada tabnya gitu loh ada tabnya kita input aja data nanti disini ini variable view kasih nama dulu variablenya misalnya variable X variable X gitu kan ini ini katakanlah ada satu lagi variable Y gitu kasih nama variable Y ya variable X itu apa gitu kasih namanya variable X itu misalnya metode mengajar itu doang Pak enak kok asal sudah ada di dalam laptop kita ada aplikasi pendukung lainnya gak ada aplikasi pendukung lainnya gak sementara kita SPSS aja dulu ya Pak kalau ada saya ajak Pak Safari Pak Safari bisa mengajarkan juga gitu nah disini yang saya bilang tadi tipe data itu Pak apa numerik ini kan banyak pilihan nih makanya kita perlu nah gitu jadi kalau numerik berarti angka kalau strict baik sangat baik gitu loh ada tak angket biasanya gitu loh ya ini pakai string kalau numerik berarti angka kalau baik sangat baik berarti pakai string gitu pengalunya disini ada lagi nanti kita lihat makanya perlu ada istilah-istilah tadi ini ada nominal ordinal ya kan ini istilah yang tadi saya sebut istilah data saya perlu menjelaskan itu karena di dalam SPSS ada istilah itu ordinal apa tadi kalau dia tidak menunjukkan tingkatan ya kan misalnya laki perempuan tidak menunjukkan tingkatan ya kan ya kalau misalnya ranking menunjukkan tingkatan gitu ini bisa berubah-ubah disini bisa ordinal ya bisa nominal gitu tergantung datanya yang kita pilih ya kalau metode mengajar metode mengajar persepsi siswa itu misalnya dia mengatakan ya satu bertingkat itu bertingkat berarti dia nominal eh ordinal ya bertingkat gitu begitu teman-teman itu doang sih ini nanti cara meng-inputnya ada ya itu kita masukkan datanya ini banyak sih nanti bisa dipilih ini kan ya ini sekedar pengenalan aja ya kan kita mau berapa 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 panjang datanya itu 8 8 huruf gitu kalau ini juga berapa desimalnya mau pilih berapa 0 tanpa desimal atau desimal sebenarnya gitu doang sih ini value-nya ya nanti ada value kita mau tulis apa value-nya ya ini kita belum segera pengenalan ya lalu kita input datanya gampang sekali insyaallah ya ini misalnya nilai siswa apa bukan nilai siswa ya apa teman-teman ya misalnya 4 gitu ya skor tentang persepsi siswa tentang akit gitu eh metode mengajar guru gitu ya baik atau gak baik gitu misalnya ya ini kan gak gini aja atau bisa juga sebenarnya ditaruh di excel ya tinggal di input kemari gitu misalnya sudah ada datanya ini propera ada 10 ya misalnya hasil belajar ya hasil belajar misalnya 9 ya apalagi 10 apa 8 7 9 8 9 8 7 9 7 gitu udah kemudian udah dapat bisa kalau banyak variable banyak lagi disini sampai 10 misalnya ada 6 variable kasih nama apa lagi gitu macam-macam ini contohnya aja nanti saya kasih panduannya kemudian kita analis gitu loh ada tempat menganalisis datanya ya menganalisis data deskriptif misalnya gitu atau koparya atau kompermin atau apa banyak isilah isilah yang saya ajarkan ini ada regression ada linearitas ada scale non-parametrik dan seterusnya nanti semuanya ini makanya perlu kita pelajari ini ada deskriptif statistik yang tadi kita ngomongin ada disini kita mau lihat apa misalnya mau lihat frekuensinya mau lihat deskriptifnya apa aja deskriptif yang kita lihat bisa kita cek disini gitu ya teman-teman ya bisa disini kita pindahkan misalnya lalu kita oke kan lalu muncul lah disini misalnya kelihatan hasil belajar nnya itu ada 10 datanya 10 ya data minimumnya paling rendah 7 maksimumnya 9 minnya rata-rata semuanya data itu data ynya itu 8,2 nilai siswa ya kan ini pakai kakakulator ya teman-teman sama ya ya enggak itu udah muncul nah ini kita taruh di bab 4 nanti di bagian awal nah itu itu sesimpel itu sebenarnya tapi ada lebih tinggi lagi nanti kita bisa mengolah data lagi keperluan apa lagi gitu menganalize apa lagi gitu mau buat tabel misalnya tabel kita buat gitu ya kan kita okein ya jadi tabel dia misalnya gitu kan kita mau tabel apa kita tinggal taruh aja gitu ya mudah banget ya insya Allah ini menjadi alat kita mengolah data ya mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang bisa yang lain lebih bagus lagi ya apa yang mana X di kolom X yang mana Y misalnya di kolom Y dimasukkan semuanya nah ini teman-teman bisa lihat di tutorial di Youtube banyak sekali bagaimana mau buat tabel misalnya nah begitu oke menganalize ini ini doang sih alat-alatnya untuk menganalisis ini ya kalau kita mau kompermin misalnya warna sampel tetes yang tadi membandingkan nilainya gitu bisa juga gitu ya masukkan kemari udah jadi gitu ya satu lagi masukkan lagi kemari ya semua ada maknanya nanti ya gitu ya Pak terkait dengan SPSS ya saya berharap setiap nanti kalau memang ada yang presentasi ya kan menggunakan SPSS ya misalnya nih judulnya nanti satu hari saya kasih tutorial dulu ya tentang SPSS baru bisa teman-teman ya minggu depan mungkin tentang SPSS ya ada ada materinya kok ada materinya nanti saya sampaikan dulu materi SPSSnya ya insya Allah lebih lebih mengena nanti ya gak ada yang sulit kok semuanya mudah insya Allah teman-teman pada bisa ya gak bisa ngolah data tuh bisa bisa ngolah rata-rata saya lihat setelah belajar menggunakan ini menggunakan apa namanya aplikasi SPSS Pak Fahri sih berharap lebih sih tidak hanya SPSS berharap bisa menggunakan aplikasi yang lain apa banyak sih aplikasi yang bisa kita gunakan ya semoga teman-teman nanti bisa coba menggali lagi beberapa kampus tidak menggunakan lagi SPSS misalnya menggunakan aplikasi yang lain gak apa-apa sih ini kan data banyak Pak bisa sampai berapa aja makanya dengan menggunakannya sangat membantu sekali tutorialnya bisa lihat di Youtube cara menginstall disini banyak orang IT yang ahli di bidangnya kita sampai jam berapa satu materi lagi atau gimana sampai sengah empat betul pada bosen bagaimana sih ya Bu ya Bu bener sengah ini mulai lelah Bu dari pagi kakek iya aku melipat soalnya kurang satu lagi nih Bu apa itu yang kurang Pak Fahri habis ini Pak Fahri ya iya SPSS berapa tadi Bu 25 Bu Asana dapat salam dari Pak Guntur Pak Guntur di mana aku sekolah sama saya Bu beliau kurikulu Pak Guntur yang ini Pak Guntur yang dari Yono yang sekelas saya kuliah iya katanya teman kuliah Ibu Asya Allah itu kuliah sama saya iya saya beliau udah selesai atau belum itu ya sudah sudah selesai 2019 2020 kalau gak salah Alhamdulillah agak telat selesainya ya apa teman-teman banyak yang ya santai kali kuliahnya Alhamdulillah saya sih lumayan lebih cepat juga karena gak gak tahu ngejatayang aja kemarin itu gitu loh ya ada buku statistik tapi mana ya saya cek dulu ya saya stop dulu ya jangan berat-berat dulu kalau gitu ya saya coba cek bukunya sudah jadi tapi belum diterbitkan ya disitu lebih lengkap ya penjelasan pengantar statistiknya sebentar saya cari dulu dimana saya simpan ya gak apa-apa kalau kita gak buka ini nanti jadinya lewat ya lama sekali dicetak bukunya sebentar saya cari dulu dimana bukunya keazan ya pak saya gak lagi ini kan gak lagi layarnya terbuka ya lagi cari dulu bukunya ini nanti jadinya nanti jadinya terbuka ya saya ambil dulu selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Buku Pak Wahri, saya dan mahasiswa MTP. Buku ini, buku yang baru kita buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Begitu ya, dalam proses semuanya. Karena memang Prodi MTP ini akan akreditasi. Jadi butuh kepada juga buku ya, yang harus ada gitu. Nah, di buku ini, kita perhatikan ya, di sini ada pengertian dan tujuan penelitian. Oh, ini buku penelitian ya, buku matlit ya. Salah lagi. Ada buku ini, apa itu lagi? Buku saksistik. Sebentar. Saksistik. Saya belum share ya. Stop share dulu deh. Maaf ya, saya mau ngambil buku saksistik. Salah. Buku saksistik ini belum begitu jadi, tapi lumayan juga bisa jadi panduan. Saksistik ini belum begitu saja. Saya share, dulu ulang. Ya, bisa di ini, bisa dibuka ya. Oh, yaudah deh. Kecewa deh penontonnya. Maaf ya. Ya, gitu lah. Kita rencana mau menerbitkan buku teman-teman ya. Kalau bisa nanti ke depan teman-teman juga bisa lebih memahami lagi. Kayaknya ini kelebihan waktu, saya masuk aja materi kedua ya. Boleh izin ya. Ya, izin ya. Saya masuk materi yang kedua. Saya masuk ke materi yang kedua. Karena tadi saya pikir ada di bahannya di buku. Bukunya ternyata tidak ada bahannya. Saya buka langsung di saksistika deskriptif ya, teman-teman ya. Materi kita adalah saksistika deskriptif. Nah, saksistika deskriptif ini kita mulai dari median ya. Dari median ya, teman-teman ya. Median itu atau yang ini sebentar. Yang lebih mudah. Ini juga ada ntar. Sama aja ya. Oke. Yang ini aja. Median. Nah, jadi data itu ya, bisa dicari nilai tengah namanya. Ya, nilai tengah. Nilai tengah, data, bisa data berkelompok, bisa data tunggal. Kita sedang membahas data tunggal ya, teman-teman ya. Data tunggal itu begini nih, sebaris begini data tunggal. Kalau data berkelompok itu datanya banyak ya jumlahnya. Nah, nilai tengah data tunggal itu, atau median, Ini saya besarin ya, kecil sekali. Ini kalau besar. Ya, nilai tengah. Nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data. Itu disebut dengan median, nilai tengah. Nah, contoh diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari jumlah siswa adalah 6,55. Pertanyaannya adalah, apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa baik atau biasa-biasa saja? Nah, itu 6,55 nilai rata-rata dia. Dari mana didapatkannya setelah diurutkan. Nah, kalau nggak diurutkan, ya itu nggak, apa namanya, nggak kelihatan ya, nilai tengahnya. Nah, jika nilai ulangan tersebut adalah 10, 10, ya, 5, 4, Nah, maka rata-rata hitung sama dengan 6,55. Ya, median sama dengan 6. Coba dilihat kira-kira, Ibu-Ibu. Gimana cara mendapatkan 6,55? 10. Gimana? Di jumlah ditambah, ya, Bu. Ya, ditambahkan semuanya. Tambah 8, tambah 7, tambah 7, Ya, betul. Gampang, ya. Ya, dapatnya 6,55. Ya, kemudian nilai 7 termasuk kategori baik sebab berada di atas rata-rata hitung dan median kelompok 5, ya, kelompok 50% di atas. Jadi, untuk mengetahui nilai tengah itu kan median itu untuk mengetahui kelompok siswa. Kalau dia berada di nilai tengah itu, berarti tengah ke atas, berarti dia masih berada pada kategori yang baik, ya, gitu loh. Jadi, kan ada pertanyaan nih, ya, apakah siswa yang peroleh nilai 7 termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja, gitu. Jadi, tujuan kita mencari tengah itu untuk mengetahui kelompok siswa kita berada di tengah atau tengah atas atau tengah bawah, gitu. Jadi, data dibagi 2. Nanti bisa juga data dibagi 3, gitu, ya. Seperti itu. Nah, jika nilai ulangan tersebut adalah ini, 8, 8 sampai dengan 3, maka rata-rata hitungnya adalah, kalau kita hitung rata-ratanya, semua dijumlahkan, dibagi sejumlah data itu, ada berapa datanya? 1, 2, 3, kecil banget, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ya? 11. Dapatnya, rata-ratanya adalah 6,55. Mediannya adalah 8. Jadi, coba kesimpulannya, nilai 7 termasuk kategori kurang sebab berada di bawah median. Jadi, nilai 7 itu termasuk kategori nilai kurang sebab berada di bawah median. Oke, jika sekumpulan data, bilangan genap, tidak mempunyai bilangan tengah, maka mediannya adalah rata-rata 2 bilangan yang di tengahnya. Ya, coba kita lihat, ini kalau seperti ini, genap seperti apa, teman-teman, ya? Ada berapa, nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Gimana caranya? Ya, maka 5 tambah 6 dibagi 2, sama dengan 5,5. Seperti itu. Jadi, apa, ini nggak bisa langsung kita tebak, ya? Harus dibagi 2 dulu, seperti itu. Coba dirasa-rasa, ada yang kurang dipahami? Oke, lanjut. Kita lanjut ke slide yang kedua. modus, ya. Ini yang pertama. Tadi rata-rata hitung lewat, ya? Rata-rata yang pertama banget, ya? Rata-rata itu. Malah dari awal, ya. Ada kelewatan, ya? Saya nggak ngeliat tadi, maaf, ya? Langsung ke sana, ya? Ya, oke, maaf, ya. Tadi langsung ke, ada statistika deskriptif dulu, ya. Ini ada, tadi udah langsung ke rata-rata, maaf, ya. Penyajian data itu bisa dengan menggunakan table. Ya, menggunakan table seperti ini, penyajian data. Ya, table itu memudahkan kita untuk melihat, ya, pengelompokan data, gitu. Hampir semua kantor menyiapkan table, ya, untuk menyajikan data. Ya, maaf ya, kita balik kemari, ya. Ya, tadi saya langsung ke sana, perasaan saya langsung ke median, tadi. Apa, langsung ke median. Ini grafik. Biasanya kalau kita menggunakan, apa ya, G-Form itu suka menyajikan data dengan grafik seperti ini. Ya, terlihat langsung kalau kita menggunakan survei, menggunakan Google Form. Ya, bisa juga kita buat, sih, dengan menggunakan Excel, ya. Seperti itu. Nah, warna merah menunjukkan apa ini? Ini administrasi, ya. Ini grafik, ini. Ya, ini personalia warna biru, produksi warna hijau, marketing warna ungu, keuangan warna merah. Bidang pekerjaan apa yang paling banyak terlihat? Yang warna hijau atau yang warna merah, ya, atau yang warna orange. Ya, sepertinya hijau, ya. Hijau itu produksi, ya, bidang produksi yang paling besar. Nah, ini menunjukkan diagram, ya, grafik, ya, atau diagram grafik, ya, ini seperti ini. Ini table, ya, teman-teman. Table itu berarti ini ada kolomnya, ya. Ini ada baris, ada kolom, ya. Begitu. Nah, kita perhatikan ini table, table memberikan informasi secara rinci, terdiri atas kolom dan baris. Seperti saya katakan tadi, ada kolom, ada barisnya. Ya, ini ada berapa barisnya? Ada judul table di sini, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi kalau table itu terdiri atas baris dan kolom. Ya, kolom pertama label, namanya label. Kolom kedua, ya, sampai dengan N, ini kedua sampai dengan N, itu frekuensi atau label. Kemudian ada baris, ya, berisikan data berdasarkan kolom. Ya, berisikan data berdasarkan kolom. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Kemudian ada menyajikan data dengan menggunakan grafik. Pertama table, kedua tadi menggunakan, ini diagram sebenarnya, bukan grafik, ya. Ini diagram, ya. Kalau grafik yang ini, nih. Yang ini, yang grafik ini. Ya. Kemudian kita coba lihat membuat grafik. Bagaimana membuat grafik, ya. Membuat grafik itu memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak rinci. Ya, kalau grafik itu kurang rinci, tapi bisa terlihat dengan mudah, gitu. Ya, ada pemilihan sumbu. Sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran. Penetapan skala, skala biasa, skala logaritma, dan skala lainnya. Ukuran grafik tidak terlalu besar dan tidak terlalu besar, tinggi, pendek. Menurut saya ini sekedar wawasan saja, ya, teman-teman, ya. Nanti kita bisa membuatnya dengan menggunakan SPSS, ya. Bisa kita menggunakan dengan alat bantu, menggunakan Excel. Ini sekedar pemahaman saja bahwa ini adalah grafik. Ini namanya sumbu tegak, ini namanya sumbu datar. Biasanya sini data X di sini, data Y di sini, gitu, ya, kan. Nah, jadi jenis grafik itu ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, grafik interaksi, atau interaktif. Ini, grafik interaksi, ini biasa nanti di dalam jenis pelitian korelasional, ya, teman-teman, ya. Nah, ini biasanya ada grafik interaksi antara, 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 apa, antara grafik yang ada, antara variable-variable yang ada, itu berinteraksi, namanya grafik interaksi nanti, gitu, loh. Ini, apa namanya, kita sekedar pengetahuan kita saja, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh grafik batang, ya. Karena ini, kalau kita lihat, ini membaca satu data dibaca oleh dia, gitu, ya. Misal X-nya 5, Y-nya, misalnya ini berapa, nih? Ya, ini apa? Administrasi, ya. Ya, dia membaca seperti ini. Kalau tadi diagram dibacanya, ya, seperti ini. Kalau ini dibacanya seperti ini. Ini grafik lingkaran, ya, namanya. Ini administrasi. Kalau ini administrasi di sini. Ini personalia. Personalia, kalau ini di sini ditaroknya. Ini warna hijau, ya. Ini produksi, ya, produksinya di sini. Kemudian marketing, ya, marketing di sini. Ini keuangan-keuangan yang di sini. Jadi, kayak WP, ya. Pak, ya. Kalau ini kayak batang. Ini disebut dengan grafik batang. Ini grafik lingkaran. Ya, ini grafik garis atau line, ya. Titik-titiknya itu di mana ada datanya itu dikasih titik, lalu dikasih garis. Kasih titik lagi, kasih garis. Kasih titik lagi, kasih garis. Titik lagi, dan dikasih garis. Nah, ini masih tetap. Masih tetap aja ini administrasi, personalia, produksi, marketing, dan keuangan. Seperti itu. Kemudian, kita lihat lagi ke bawahnya. Grafik interaksi. Ini yang saya katakan tadi. Grafik interaksi, ya. Oh, lewat. Nah, ini interaksi, ya, teman-teman, ya. Ya, interaksi. Kalau ini jenis kelamin dan jenis kelamin, ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada interaksinya. Oke, kita lanjut. Kemudian, sekedar informasi, bagaimana? Yang pertama, menyajikan data, ya. Menggunakan grafik, yang menggunakan diagram, menggunakan table. Nah, baru sekarang kita menjelaskan tentang frekuensi, ya, teman-teman, ya. Frekuensi itu adalah banyaknya data untuk suatu kelompok atau klasifikasi. Frekuensi itu banyaknya data, satu kelompok, klasifikasi. Kalau tadi data tunggal yang saya tampakkan, ya. Ini sekarang kita lihat bisa juga data-data itu dibuat dalam bentuk berkelompok. Misalnya, ini kelompok satu disebut dengan F1. Kelompok dua disebut dengan F2. Kelompok tiga disebut F3. Kelompok I disebut FI. Kelompok K disebut FK. Ya, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan, nah ini teman-teman istilah, ya. Istilah saja, ya. Dibaca ini sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. N sama dengan sigma FI, kecil banget ya, saya besarin. Nah, bacanya gini. N sama dengan sigma itu jumlah. Jumlah FI. FI itu, ya, I itu indeks, ya. Apa namanya, indeksnya itu bilangan indeksnya 1 sampai dengan K. 1 sampai dengan K. K itu menunjukkan jumlah, sampai dengan jumlah tertentu FK-nya. Bisa jadi, ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, dan seterusnya. Ya, jadi ke I ini dan seterusnya, gitu ya. Atau dilambangkan dengan ke K. Maka cara menuliskannya dalam matematika seperti ini. Ya, FI, sigma FI, I dari 1 sampai dengan K. Gitu bacanya ya, teman-teman ya. N, ya. Jadi jumlah frekuensi ini adalah N sama dengan sigma FI. Di mana I itu, di mana frekuensi itu dimulai dari 1, dari frekuensi ke 1 sampai dengan frekuensi ke K. Begitu ya, membacanya. Ada yang mau baca ini? N sama dengan sigma FI. Gimana Pak? Bacanya kan berarti N sama dengan sigma FI ya, Bu? Ya. Gimana I sama dengan 1, ini tentu sejumlah F yang ada ya, Bu? Sampai dengan K. Iya, sampai dengan K. Bapak, belajar apa? Bapak, S1-nya apa? Tematika? Enggak. Saya biologi. Paham dikit ya, Alhamdulillah ya. Jadi kalau dalam, nanti banyak istilah-istilah, enggak apa-apa, Pak. Pahamin aja dikit-dikit ya, kalau agak-agak sulit ya. Nah, ini kita lihat ke bawah ya, nanti tidak akan sesulit ini insya Allah kalau sudah paham ya. N sama dengan sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K adalah F1, tambah F2, tambah F3, tambah kalau ada lagi F4, kalau ada lagi F5, ini FI, dan seterusnya. Nah, maksudnya sampai habis gitu loh. Itu namanya K. Kalau nanti di sini misalnya 1 sampai dengan 5, berarti I sama dengan 1 sampai dengan 5. Ini sampai dengan 5 aja, sampai 5 suku ya. Ini menunjukkan 5 suku gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat pendidikan itu ada S1, S2. Ini data lagi yang lain ya. Contoh misalnya ini kelompok S1 itu ada 62 orang. Kelompok S2 itu ada 19 orang. Kelompok S3 ada 9. Maka total semua F1, tambah F2, tambah F3 sama dengan 90. Mudah kan contohnya ya. Begitu aja kok. Nah, ini kita coba lihat sekarang. Belajar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Apa itu distribusi frekuensi? Ini juga akan kita pakai nanti di bab 4 ya teman-teman ya. Ini kita ngomong tapi kita akan pakai. Pasti kita akan pakai. Ini kalau kita penelitiannya kuantitatif sekali lagi. Ya, distribusi frekuensi yaitu mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Misalnya begini, usia itu, usia manusia itu ada 20, 21, 22, sampai dan seterusnya gitu ya. Kita coba kecilin dikit biar kelihatan. Nah, itu sampai dari 35. Jadi, usia 20, 21, 22, sampai dengan 35. Usia 20, 5 orang. Usia 21, ada 6 orang. Dari populasi yang diamati maksudnya ini ya. Dari populasi yang diamati ya misalnya, mahasiswa ya, mahasiswa suka bumi misalnya ini ya. Di kelas ini, usia 20 ada 5 orang. Usia 21, ada 6 orang. Usia 22, ada 13 orang. Usia 23, ada 4 orang. Usia 24, 7 orang, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membuat pengelompokan biar memudahkan enggak terlalu panjang ya. Nah, ini ada caranya teman-teman membuatnya. Kita membuat rentang ya. Usia 20, sampai dengan 21, itu ada 11 orang. Kita lebih ringkaskan lagi gitu loh. Usia 22, sampai dengan 23. 22, sampai dengan 23, ada 17 orang. Usia 24, sampai dengan 25. 24, sampai dengan 25. 7, tambah 7, berarti ada 14 orang. Usia 26, sampai dengan 27. Itu ya. Ada berapa? 7, tambah 5. Ada 12. Usia 28, sampai dengan 29, ada 7 orang. Usia 30, sampai 31, ada 18 orang. Usia 32, sampai 33. 33, itu ada 5 orang. Usia 34, sampai 35, ada 1 orang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Weh, pas. Jadi, sebenarnya, ini kan masih mudah ya. Untuk membuat seperti ini, itu bisa menggunakan rumus namanya membuat distribusi frekuensi. Namanya membuat distribusi frekuensi itu, ada yang harus kita buat dulu. Seperti ini. Mencari sebaran ring. Ini selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Data paling besarnya adalah 35 di sini, paling bawah tadi. Paling kecilnya 20. Sehingga didapatkan, ringnya itu 15 ya, teman-teman. Istilahnya ring ya. Menentukan banyak kelas dengan rumus. Banyaknya kelas itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi ya di bawah? 8 ya. Ada berapa tuh? Ada 8 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk menentukan 8 kelas itu, ya kita menggunakan rumus ini. Dia pakai kalkulator. 1 tambah 3,3 log N. Nah, itu. Ini memang ketentuannya ya. Di kalkulator terlihat 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah datanya ya. Datanya ada berapa semuanya gitu. Nah, itu dapat 7,38. 35 sama dengan 8. Ada berapa data semuanya ini? Coba ada yang punya kalkulator di HP pakai log N ada nggak? Mau coba it? Ya, bisa dicobain. Nanti dapatnya adalah 8 kelas ya. Ya, kemudian menentukan panjang kelas dengan rumus P, yaitu nilai sebarannya 15 per 7. 15 per 7. Sama dengan 2. Nah, begitu. Nah, kita coba lihat sekarang bagaimana cara membuatnya. Berarti kalau kita lihat dia sebarannya itu, panjang kelasnya itu. Ini panjang kelas namanya. Kita mulai dari yang data terendah. Berarti 20, dia dapat 2 kelas. 20 tambah 21. 20 ke 21. Makanya dapatnya 20 ke 21. Karena jaraknya 2. Kalau misalnya sebarannya itu adalah 5, berarti ini 20. Ini bukan 21. Berapa juga? 21. 24. Pinter ya, Ibu ya. Ini 24. Kalau dia jaraknya 5, 24. Berapa lagi? Berarti kita buat ya. Contoh satu ya. Ini contoh doang ya. 20 sampai dengan 24. Terus? 25, 29. 25 sampai 29. Jangan guru matematik nih. Siapa yang jawab? Pinter. Ibu, saya guru matematik. Cuma saya lihat juga. Lagi. Lihat, Ibu. 30. Mantap. 30 sampai dengan? 34. Sampai. Sampai, Ibu. Apa-apa, Ibu? Cuma ya, Ibu. 26 kalau sampai 27 berarti? 20, 24. Ini contoh saja kalau jaraknya 5 ya. 5 sampai dengan 39 ya. Benar nggak, Ibu? Betul. Betul. Nah, gitu ya. Kalau jaraknya 5. Ini kan nggak selesai sampai 35. Lihat dari intervalnya aja ya. Lihat di intervalnya aja. Ya. Ini contoh ya. Kalau dia jaraknya 5. Habis dia paling bawah kan 35. Gitu ya. Berarti di panjang kelasnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Kalau jaraknya 5. Ini kebetulan mintanya itu jaraknya 2. Gitu ya. Jadi tergantung dari munculnya rumusnya. Karena kalau jaraknya 5 banyak sisanya. Betul juga tuh banyak banget sisanya di bawah. Di 35 cuma 1 doang. Ada yang mau coba lagi? Kalau misalnya jaraknya 3 coba. Siapa yang mau coba kalau jaraknya 3? 20, 22. 20, 22. 22, 20, 21, 22. Berarti 23, 25. 23, 25. 25, 26, 29. 27, 28. 26, 29. 26, 28. 26, 28. 26, 28. 28, 28. 28, 28 ya. 28. 29, 31. 31. 32, 32, 32, 32, 34. 34. Ibu nggak bisa. 35-nya cuma sendiri, Bu. Nggak apa-apa. Biar aja dia sendiri. Yang kelas baru jadi nanti nggak apa-apa. 35 sampai 35. Nggak apa-apa, Fitri. Biarin sendiri. Makanya sama rumus ini dibuatnya udah bagus. Dibuat itu adalah dua jaraknya biar bisa masuk semuanya. Begitu ya. Ini kenapa saya mau setel lagi nih. Jadi loncat. Kalau panjang kelasnya 5 bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi dengan rumus ini begini dapatnya. Dengan rumus ini. Nanti mungkin dalam data yang lain berbeda lagi gitu. Dalam data yang lain berbeda lagi gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, coba kita hitung. Kalau 20 sampai dengan 22 ada berapa? 20 sampai dengan 22. 5, 6, 13. Berapa? 5, 6, 13. 2, 24. Disini 24 ya kan? Frekuensinya 24 ya kan? Disini ya. 5, 11 ya. Nah, begitu ya. Berarti disini. Ini saya kasih contoh aja ya kan? 24. Kalau 23 sampai 25? 18. 18. Gitu ya. Sama dengannya. Nah, seterusnya. Oke, saya hapus ya ini ya. Karena ini materi. Nggak paham ya. Contoh doang ya. Tapi, pasti dengan menggunakan rumus itu cuma satu. Apa namanya? Tabel distribusi ya cuma satu. Bisa lebih banyak. Nah, cuma nanti dalam data yang berbeda aja. Ini kan contoh doang. Keren, Ibu-Ibu. Keren, Ibu-Ibu pinter ya. Bisa jawab. Sampai sore lho, Bu. Sampai sore, masih isik ya. Ibu, sudah mau masuk Pak Fahri nih, Bu. Saking asik ya sampai lebih. Sudah, nggak apa-apa. Pokoknya udah paham, Ibu ya. Penggunaan ini. Ibu, paham. Setiap paham. Ibu, nggak bisa diganti apa, Bu? Hari Minggu. Jangan Minggu, Bu. Jangan Minggu, Napa? Senin sore aja, Bu. Senin sore, Bu. Senin sore. Kalau nggak Senin sore, kasa sore. Kasa sore gitu, Bu. Jam 4. Jadi biar kita... Boleh? Boleh, saya boleh aja. Soalnya, agak botak, Bu. Kepala kita dari pagi sampai sore. Kepsi naik, Bu. Jadi nggak fokus, Bu. Kayak ngajarin matematika jam terakhir. Ya ilah. Nggak ya, Bu. Nggak fokus aja bisa jawab tadi ya, Bu. Jangan masalah dalam matematika lebih gampang loh. Daripada masalah dalam hidup diselesaikan. Ya ilah. Saya senang dengerin. Senang nih, Bu. Semangat ya. Cuma gitu-semangat. Terus kita ngomong semangat. Ngomong itu-gomong itu doang, Bu. Nah, nanti dengan menggunakan PSS. Bu dosen. Nggak perlu hitung-hitung. PSS langsung keluar. Berapa median? Berapa ini? Berapa itu? Ini kan baru hitung manual ya. Dia tahu. Iya, betul. Gimana, Bu? Ibu mau nanya, tadi di median itu dari terkecil atau dari terbesar itu urutannya? Tadi dari apa yang terlihat? Median-median. Dari yang terkecil tadi ya? Tapi di situ contohnya dari terbesar, Ibu. Tadi dari terkecil atau dari besar? Terkecil. Dari di contohnya? Tadi di PPT sih dari terbesar, Bu. Iya, dari terbesar sampai kecil. Oh, yang ini, yang PPT. Kira ini. Yang tadi. Ini ya. Sudah kelihatan. Nilai tengah dari kumpulan datang. Yang berjelas dibutuhkan suatu datang. Ini dari yang terbesar. Oh, ini dari yang terbesar nilainya gitu. Dari sini. Terbesar ya. Terbesar, terbesar di sini. Maaf. Oh, ini sudah saya stop share ya. Iya. Baik. Silahkan, Ibu-Ibu. Papa Ari udah mau masuk ya. Sebenarnya sih ini beginilah. Tasistik deskriptif ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Boleh coba-coba lihat-lihat lagi. Siapa tadi yang teman Pak Guntur? Saya nggak kelihatan wajahnya? Maaf. Saya, Bu. Bu Ari. Oh, Bu Ari. Bu Ari berarti dari Jawa Utara ya? Enggak, Bu. Saya dari Tambun Selatan. Oh, Tambun ya. Oh, iya. Masya Allah. Ngajarnya satu ya. Sama sekolahnya dengan Pak Guntur ya. Beliau ngajar. Dia ini kurikulum. Ngajar fisika. Oh, iya. Wakil kurikulum ya. Baik, baik. Alhamdulillah. Bu, izin bertahan. Saya cerita. Berasanya, Bu Hasana. Salam ya buat Bu Hasana. Salam balik ya untuk Pak Guntur ya. Baik banget orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu Fitriya? Bu Fitriya, semangat. Masyarakat kita gimana, Bu? Waktu itu Kemsek saya nanyain balik. Apa itu? Yang waktu kita pengabdian masyarakat itu, Bu, yang udah diajukan itu. Oh, iya Bu Fitriya ya. Nanti kita follow up ya, Bu Fitriya. Insya Allah kita datang ke sekolah. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waktu itu ya. Kita follow up ke kelasnya Kak Putri dulu. Ternyata waktu itu ada 8 sekolah kita kunjungi. Insya Allah semester ini kita akan berkunjung ke sekolah yang kelas ini. Insya Allah. Ya, ada berapa kemarin udah saya data. Termasuk sekolah Bu Fitriya ya. Siapa aja sih kemarin berapa sekolah udah kita data ya. Insya Allah ya. Makasih ya. Ya, baik terima kasih. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu dosen. Mari kita ngerumpi. Pak Nur, jadi gimana?